Hai guys pada video kali ini aku masak rica-rica ayam guys pertama disini aku siapkan bahan bumbu yang akan aku haluskan menggunakan chopper ya guys nah ini dalam chopper ada cabai rawit cabai ceriting kemiri jahe bawang putih bawang merah serai kunyit bubuk dan merica bubuk Oh iya untuk rincian bahan-bahan dan juga penyedap yang aku gunakan semuanya ada di deskripsi ya guys ikuti terus prosesnya ya tinggal kita tambahkan sedikit air lalu blender guys sebenarnya untuk rempah bumbu rica tidak perlu yang terlalu halus banget jadi nanti saat di blender kita kondisikan saja tingkat halusannya kemudian untuk daun jeruknya kita boleh gunakan utuh atau yang diiris nah disini karena aku mau si daun jeruknya sangat beraroma jadi aku iris tipis-tipis gini guys berikut daun bawangnya juga sama guys kita iris semua bahan sudah siap dimasak guys by the way ini ayamnya udah aku cuci bersih ya guys selanjutnya kita tumis bahan bumbu yang udah di blender tadi dan tambahkan sedikit air agar bumbunya tidak gosong ya guys kemudian kita masukkan bumbu penyedapnya nah disini penyedap yang aku gunakan ada roiko atau kaldu bubuk garam kaldu jamur dan sedikit micin kita aduk-aduk supaya merata kita tumis si bumbu sampai air tumisannya menyusut seperti ini ya guys berikut kita masukkan cincangan ayamnya guys selalu aduk sampai merata kemudian kita tambahkan air secukupnya dan biarkan sampai air atau kuahnya menyusut agar si daging ayamnya matang dengan sempurna dan ini proses memang cukup lama ya guys by the way untuk ukuran cincangan dagingnya disesuaikan dengan selera aja ya semakin kecil ukuran cincangannya semakin terasa seluruh rempah bumbu dalam lapisan dagingnya guys ini gula merah ya guys kalian boleh gunakan sesuai selera aja berikut kita masukkan irisan daun jeruk oh ya kalau kalian gunakan daun jeruk utuh kalian boleh masukkan pada waktu penumisan dan bumbu tadi guys ini irisan daun bawang kita masukkan aja guys sudah hampir matang sempurna guys diicip-icip ya guys pastikan semuanya pas tambahkan bila kurang garam atau kaldu bubuk dan bila kalian suka kemangi akan lebih menarik bila ada guys kebetulan setokam mangi aku habis jadi di video ini aku tidak pakai kemangi guys udah selesai guys selamat mencoba dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya semoga bermanfaat